Terima kasih Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansya, di channel yang membahas tentang sekalian sesuatu kenangan anak-anak yang layar di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita spesial membahas hadiah Ciki tahun 2004 ya. Tahun 2004 ini, Ciki mengeluarkan hadiah dengan judul Ragnarok Fighting Card ya. Ragnarok Fighting Card ini mengadaptasi dari film anime dan juga dari gamenya ya. Nah, Fighting Card ini juga digunakan untuk sebagai permainan anak-anak bermain kartu begitu ya. Nah, Ragnarok Fighting Card ini sangat spesial ya, karena dia disini memiliki gambar yang sangat menarik sekali ya. Jadi, ini ada hologram yang sangat cantik ya. Berwarna-warni begini, silau. Kelebihannya adalah itu ya, namun kekurangannya disini adalah dia mudah lepas di setiap ujungnya. Jadi, kita memang harus ekstra hati-hati ketika menyimpan dari Fighting Card ini. Nah, untuk Fighting Card ini jumlahnya adalah 60 pieces ya, untuk satu setnya ya. Ada 60 pieces. Kemudian, untuk di tipe Ragnarok ini, dia memiliki tipe-tipe jenis dari kartunya ya. Untuk kategorinya ada 8. Yang pertama adalah Human. Kemudian, Human itu manusia ya. Kemudian, ada Monster-Monster ya. Ada Noform, ada Undead, Insect. Kemudian, ada Plant, Demi-Human, Demon, dan Animal. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, kita masuk ke Human dulu ya. Untuk yang Human dulu atau versi orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu, itu dia jumlahnya adalah 20 orang ya. Ada 20 manusia. Yang pertama, disini ada dua jenis nih. Namanya adalah Super Novis. Novis itu pemula ya. Disini ada dua jenis orang begitu yang lucu gitu. Ini adalah yang kategori Super Novis 2 pertama. Kemudian, yang kedua berikutnya adalah Novis biasa ya. Jadi, pemula biasa dalam permainan gamenya. Ini adalah Novis yang berikutnya. Kemudian, lanjut lagi dua kategori berikutnya. Ada Swordsman. Nah, ini Swordsman ya. Dia menggunakan pedang begitu. Ini Swordsman. Nah, setelah ini baru jenisnya satu-satu ya. Jadi, tidak ada kembarannya. Yang ini adalah Mage. Mage itu semacam penyihir ya. Mage. Kemudian, ada lagi... Ini Mage lagi ya. Oh, ini berarti Mage-nya ada dua nih. Penyihirnya ada dua. Kemudian, ada Rockwee. Apa ini? Bagusnya. Roch. Ini adalah penipu ya. Dia ya. Penipu. Bagus ya. Kemudian, berikutnya adalah Kenaik. Ini Satria ya. Satria. Kemudian, berikutnya ada Priest. Priest itu pendeta. Kemudian, Archer. Archer itu pemanah ya. Selanjutnya, Mong atau biarawan ya. Biarawati gitu. Oke, kemudian ada Merchan. Merchan itu... Berdagang ya. Kemudian, Blacksmith. Pandai besi. Kemudian, ada Defender. Kemudian, apa nih? Akolid itu apa ya? Kemudian, ada Wedding. Pernikahan. Kemudian, Dancer. Kemudian, Tiff. Pencuri ya. Ini ada pencuri. Oke. Ini adalah 20 orang pertama ya. Kemudian, kita mulai masuk ke bagian yang monster-monsternya ya. Kita masuk dulu ke... Ini nih. Ke... Noform dulu nih. Noform dulu. Di sini yang tidak berbentuk ya. Kayaknya ya. Ini ada apa nih? Agira ya. Agira. Kita harus hati-hati kalau memegang ini ya. Karena sangat... Ringgih sekali. Sangat mudah melepas. Kemudian, ada Bloody Night. Kemudian, ada... Monster Alarm. Nah, ini tiga kategori noform. Kemudian, kita masuk ke kategori berikutnya adalah Undead. Undead ini ada Bongun. Kemudian, ada Mami ya. Mumi. Kemudian, Munak. Vampir ya. Nah, kemudian, kita masuk ke kategori berikutnya adalah Insect atau Serangga ya. Ada 4 pcs jumlahnya. Yang pertama ada si Concon. Ini alat ya. Kemudian, ada Fabre. Lucu ya, ini ya. Dia ulat, tapi lucu. Kemudian, ada Golden Thief Bug. Ini ada Rocker. Nah, ini Rocker juga manusia ya. Oke, kita masuk ke kategori tanaman. Plant. Ini ada Willow. Semacam batang pohon gitu. Kemudian, ada... Poring. Seperti Pak Pao gitu ya. Kemudian, ada Poporing. Nah, ini si kakaknya mungkin ya. Kemudian, Drops. Mimpin bapaknya. Kemudian, yang terakhir adalah Spore. Jamur ya. Oke, Spore. Ini adalah kategori tadi. Apa aja tadi? Undead. Kemudian, No Farm dan Insect. Kemudian, kita masuk ke yang terakhir ya. Ini ada kategori Demi Human. Demi Human ini ada... Raydrick Archer. Jadi, bentuk kayak semi manusia mungkin ya. Kemudian, Goblin. Kemudian, ada Ork Warrior. Dior. Oke. Kemudian, ada... Abyss Milk Knight. Selanjutnya, Joker. Wah, ini keren ini. Kemudian, ada Sohy. Berikutnya, ada Mermen. Atau manusia ikan nih. Mermen. Kemudian, ada... Beb Homet. Demon juga nih. Kemudian... Nah, kita masuk ke... Oh, ini sudah masuk ke Demon ini. Sudah masuk ke Demon. Demon itu jumlahnya ada 9. Kemudian, Charat. Doka Ebi. Doka Ebi. Moonlight. Kemudian, Bapo Junior. Oke. Kemudian, Devi Ruchi. Kemudian, Whisper. Hantu. Kemudian, yang terakhir ada Nightmare. Nightmare ya. Malekat kegelapan ya. Nah, masuk ke kategori terakhir. Ini adalah Animal ya. Jadi, hewan-hewan ya. Di sini ada Lucu, Smooky. Semacam rubah ya. Kemudian, ada si Piki. Ini ayam kecil. Lucu. Kemudian, ada Farmilier. Kelawar. Kemudian, ada Minoros. Selanjutnya, Peko-Peko. Berikutnya, ada si Yoyo. Monyak lucu. Kemudian, ada Baby Dessert. Wow. Ini, bayi. Makanan penutup ya. Kemudian, ada Super Piki. Ini mungkin kakaknya yang tadi, ayam. Kemudian, Lunatic. Dan, yang terakhir ada si Hoodie. Ini dia, cacing. Cowok, tapi menyemat jadi cewek. Oke. Mungkin, itu sekian dari kami tentang satu set 60 pieces dari hadiah Ciki tahun 2004. Ya, ini adalah fighting card Ragnarok online ya. Bakal kalian pernah mendapatkan hadiah ini? Silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan, salam nostalgia. Terima kasih telah menonton video ini.